Halo guys dan selamat datang di video Viva Ultimate Team. Di video kali ini kita bakal mencoba untuk membeli kartu Marco Reus. Sekarang ini gue udah berhasil nemu kartu Marco Reus dengan harga Rp205.000 yang mana sesuai dengan budget gue. Dan dia itu udah ada di posisi left forward dengan Hunter Game Street Tile. Jadi gue udah langsung aja membeli kartu ini. So, gak jadi masih ada yang apa namanya. Itulah. Banyak jangan sampai ada yang kebeli dulu. Dan kita akhirnya berhasil mendapatkan kartu Marco Reus. Ini bakal jadi marquee player kedua gue. Kalau boleh dibilang karena menurut gue Vendor itu adalah salah satu pemain marquee player yang bakal gue beli pertama kali di Viva Ultimate Team tahun ini. Dan Marco Reus bakal jadi kartu kedua yang bakal gue gunakan di dalam tim gue. Jadi pertama-tama kita bakal send dia dulu ke klub. Dan habis ini kita bakal langsung ngebikin squad di sekitaran kartu Marco Reus. Dan gue udah punya ide yang mengenai kartu tim apa yang bakal kita bikin di dalam Parkour Reus Squad Builder kali ini. Di mana gue pengen mencoba untuk ngebikin tim dengan formasi 4, 3, 2, 1 mungkin. Kalau itu, kalau boleh. Kalau boleh. Kalau memungkinkan. Bukan kalau boleh. Kalau memungkinkan. Kalau warna apa namanya. Gue juga masih apa namanya. Pengen pakai Royce di formasi 4, 3, 2, 1. Karena banyak banget orang yang bilang kalau 4, 3, 2, 1 itu adalah salah satu formasi yang paling OP di Viva 16. Dan gue bakal coba informasi 4, 3, 2, 1 di dalam Viva 17 ini. Dan pemain-pemainnya gue juga masih belum ada ide mengenai siapa aja. Tapi gue yang jelas gue pengen bikin coba hybrid antara Bundesliga dan juga Liga Inggris. Gue pengen nyatuin Rooney sama Marco Reus. Kita bakal pasang dulu Marco Reus di sini. Marco Reus. Kita bakal pasang beliau di sini. Dan kita cari dulu beliau. Ini dia Marco Reus akhirnya udah masuk ke dalam tim gue. Kontraknya juga lumayan banyak. Dia punya kontrak 33. Dan kita lihat dulu hasil dari Marco Reus ini yang dimainin sama orang-orang sebelumnya. Dia udah main 30 kali dengan 12 gol dan 25 asis. Nah, kita bakal coba, apa namanya, membuat tim di sekitaran kartu Marco Reus. Gue pengen, ya, tadi gue udah bilang gue pengen bikin tim hybrid antara Liga Inggris sama Liga Jerman. Karena gue pengen ngembluin Marco Reus dan juga Wayne Rooney. Jadi kita bakal coba pasang Wayne Rooney di sini. Mungkin cari dulu. Rooney. Wayne Rooney. He goes by the name of Wayne Rooney. Oke. Rooney bakal dipasang di situ. Nah, gue juga pengen mainin Hakan Chalhanoglu. Hakan Chalhanoglu. Karena dia, apa namanya, pemain paling bagus di tim gue sejauh ini. Dari gue mainin FIFA Ultimate 17 kali ini udah berapa tahun ya? Oh, berapa bulan ini. Sebulan ini gue pokoknya pemain paling bagus yang pernah gue gunakan adalah si Hakan Chalhanoglu. Jadi gue bakal menggunakan dia di tim ini. Dan kita sekarang butuh pemain asal... Kita butuh Stryker Jerman. Jadi kita punya si Kevin Folland sebenernya. Di sini buat isi link di depan. Gue tuh gak bisa pake si albumnya. Yang masih punya satu fisa pertandingan lagi buat beliau. Tapi kita bakal penggunakan si... What's his name? Kevin Folland. Karena dia bakal ngasih... Strong link ke Marco Reus. Nah kan. Si Folland kelar urusannya. Terus kita juga bakal punya CM di MyClub. Ada siapa lagi ya? Swannas Tiger mungkin bisa bakal kita pasang di sini. Dan right mid... Wait. Right mid... Right forward sebenernya sih. Kita bisa pasang si... Apa namanya? Herman de Jerman. Atau kita bisa pasang si Andros Townsend. Nah gue masih bingung nih. Kita pengen pasang si Herman de Jerman atau Andros Townsend. Sebenernya kita bisa aja ngasih... Apa namanya? Link ke... Dua orang ini. Karena dua orang ini tuh bakal full cam. Kalau kita udah... Kalau kita udah... Apa namanya? Apa namanya? Pindahin posisi mereka jadi right forward. Dan... Antara tiga orang itu gue kayaknya bakal menggunakan si... Herman de Jerman. Karena gak tau kenapa gue... Apa namanya? Lumayan... Sejauh ini Herman de Jerman juga main agak bagus banget sih. Dan dia punya pace yang lebih... Yang lebih tinggi ketimbang si... Andros Townsend. Dan juga stats-nya ini jauh lebih bagus ketimbang Andros. Terus kita akan menggunakan si Herman de Jerman. Nah tapi sekarang permasalahannya adalah... Kita bisa pasang si Gary Cahill disini. Kita punya Gary Cahill. Dan kita bisa pasang siapa pun back ke kanan yang kita ngaut. Dan gue juga pengen beli si... Wendel buat back kiri. Sebenernya gue punya join us after. Cuma gue gak begitu pengen juga sih... Masukin si join us after ke dalam tim ini. Ntar kita juga bisa pake si ini nih. Siapa namanya? Gue pengen pake Swansteiger atau gak? Apa masalahnya? Kita juga bisa pake si... Basically kita bisa pake CM asal Jerman. Di tim apapun selama dia di bonus juga. Kita bisa pake beliau. Jerman. CM. Masinuality Jerman. Cari dulu di klub kita gak punya. Di konsep players. Antara Dahut. Castro sih gue pengen. Cuma kayaknya dia harganya mahal banget. Cerita-cerita kita coba dulu kita ngebeli si Castro. Berapa sih dia harganya? Di tengah kornak ketut. Castro 5 ribu. Dan apakah gue pengen splash the cash buat Castro nih masalahnya nih. Karena gue gak begitu yakin sih sama kartu ini. Secara statusnya bagus loh. Cuma gue gak temen-temen gue kurang yakin sih sama Castro ini. Dia akhirnya apa? Lopetnya apa? Medium-medium. 4 star liquid. 3 star skill boss. Dan... Oke deh kita coba aja beli si Castro. Buat tim Jerman kita. Atau kita striker juga bisa pake si... Apa namanya? Timo Warner sih juga. Itu lumayan bagus. Makanya gue pake si Kevin Fallon aja. Dan... Basically back tengah kita butuh satu pemain asal... Kita bisa pasang si si siapa namanya? Wendell. Kalau gitu. Kita juga punya si Hector. Buat... Apa namanya? Kalau salah. Buat tim ini. Di mana si Jonas Hector. Masalahnya kita pengen gak? Kita pengen pake Hector gak? Insya Allah secara status itu menurut gue dia kurang base buat seorang back kiri. Karena kita bakal main di divisi 5. Apa namanya? Buat pertandingan kali ini. Kalau misalkan kalian belum tahu sudah sebelumnya tuh gue udah beragam menangin divisi 6. Dan kita bakal bertanding di divisi 5 yang bakal yang hati. Kita bakal ketemu tim yang emang bagus-bagus banget. Dan banyak-banyaknya mereka punya base yang lumayan bagus. Jadi kita bakal coba. Untuk cari Bundesliga. Eh, back kiri di Bundesliga. Ah, salah. Bukan itu maksud gue. Di konsep players. Siapa yang paling cocok buat tim ini? Marshall Schmenzer. Gue gak begitu yakin sama beliau. Dan kayaknya gue bakal menggunakan. Kan kita bisa pake Wendel atau Bernat buat posisi ini. Cuma kayaknya gue bakal menggunakan si Bernat. Karena yang lainnya gak ada yang bagus. Atau kita bisa pake Baba sih sebenernya. Baba juga lumayan bagus. Cuma kalau kita pake Baba berarti. Eh, ntar dulu. Kita bakal coba pasang si Wendel. Untuk mempermudah hidup kita. Dan Wendel kelar. Kita bisa pasang si... Wendel kelar. Si Hakan udah bakal dapet full cam no matter what. Dan kita bisa pake. Center pack asal Liga Inggris. Yang pun yang kita nganggu sebenernya. Kalau kita bisa pasang si... Wendel kelar. Center pack dari Barclays. Bagus deh. Lumayan lumayan. Lumayan lumayan. Center pack dari Barclays. Yang lumayan bagus. Apa namanya? Stats-nya Josefonte... Gue pengen deh. Kurang yakin sih sama kartu ini Josefonte. Oke, enggak deh. Kita juga kanya butuh pemain asal Liga Inggris tau gue. Eh, pemain asal Liga Inggris. Karena kita apakah... Kesusahan kalau kita gak pake pemain dari Inggris. Yang gila apakah... Siapa enaknya? Dekkan. Dekkan dari Inggris. Lion, Showcross. No, Phil Jones. No, kita lakukan coba dulu. Gati Regen. Gati Inggris. Apakah ada kartu yang bagus dari pemain asal Liga Inggris kali ini. Biasanya semual Dini sih bagus sih semual Dini. Cuma gue... Apa ya? Ini harganya masih mahal banget. Cui buat ukuran back turnah. Gue gak pengen nge-endal. Gue gak pengen ngabisin satu. Eh, ngabisin itu good. Banyak-banyak buat back turnah. Karena gue juga pengen nge-build satu team lagi. Untuk apa namanya? Team Fitness buat... Yang kali ini. Francis, no. Me, no. Michael Keane, no. Nombokins, Davis. Eh, kita gak akan coba dulu untuk nge-build. Kita bakal coba dulu untuk menggunakan si... Phil Jagiel. Kemungkin, I don't know. Oh ya, woyah. Tart. Kalau misalkan gue pengen splash the cash. Gue bakal... Apa namanya? Splash the cash buat... Maksud isi back kanan. Karena kita bener-bener krisis back kanan. Di Liga Inggris sering bagus gak back kanan. Kita coba liat dulu. Oh wait. Kita gak akan coba dulu tapi. Diliat back kanan di Liga Inggris. Semoga aja dia bagus. Eh, woyah. Oke. Coleman. Coleman sahnya. Coleman lagi. Zabaleta, no. Kurang-kurang base. Nathaniel Klein atau Kyle Walker. Atau... Bellerin, mana sih Bellerin? Bellerin sih bangun sih sebenernya. Kayaknya menurut gue. Cuma kayaknya kita bakal menggunakan si... Siapa namanya itu? Eh... Kyle Walker mungkin. Cuma mahal banget anjay. Kyle Walker tuh menurut gue masih mahal banget. Gue gak pengen sebenernya. Tidak mau mahal-mahal. Karena gue masih butuh... Butuh buit buat bikin satu tim lagi. Dan... Kita bakal pake... Back tengah. Ah, akhirnya cari dulu keeper. Mana anjay keeper ini tuh. Oh no no. Cari keeper dulu di Barclays. Eh, di Premier League. Yang bagus itu adalah si... Si... Siapa yang enaknya ini? Kita punya Valdez. Jadi kita bisa pake Valdez sebenernya. Oh no. Kita pilih yang... Kita harus beli pake pake pake. Masal Inggris ya sebenernya. Siapa sih? Forster. No. Forster non-dare. Gue gak... Gue gak yakin. Tentu-tentu non-dare. Eh... Tentu-tentu gue bakal beli Jack Butlan. Karena emang dia bagus sebenernya. Aduh, gue gak kok. Gue gak mau yang ini bro. Kita pake sel aja gue ya. Jangan ya. Kita bisa pasang si... Siapa? Small Dini sih bisa tuh. Coba dulu. Coba pasang si... Oh no. Eh. No. Eh. Doe Heart bisa gak ya? Masukin Doe Heart kesini ya? Aku pengen mainin Doe Heart. Jangan sih. Ah, salah. Ehm... Concept player. Kalau kita pasang si Small Dini. No, no. Oh, apa Small Dini. Mahalan. Kita bakal pasang si Jagielka. Jagielka masih butuh 1 week. Untuk mereka buat pasang New Heart. Jadi... Ehm... Ini kayaknya bakal jadi tim yang bakal kita gunakan buat video kali ini. Nanti bakal gue upgrade lagi ya. Padahal-manya. Kalau misalkan gue gak... Kalau misalkan gue gak pengen apa... Bayar mahal-mahal buat... Chris Smalling. Atau tersebut-sebut-sebut-sebut-sebut-sebut-sebut-sebut-sebut-sebut. Gue masih... Gue masih jembang sih sebenernya. Antara mainin si Small Dini atau field Jagielka. Buat kayak kenal gue. Gue pengen beli Smalling. Cuma... Kayaknya... Kayaknya duit gue gak mencukupi sih. Gue gak pengen mubazir gitu loh. Buat bikin satu tim kayak gini. Ehm... Gue bimu banget. Asli. Oke nanti bakal gue update. Kalau misalkan gue udah mutusin apa namanya siapa yang bakal gue beli. Oke guys. Ini dia hasil akhir dari tim yang tadi udah kita susun. Ehm... Sebagian pemainnya udah pada gue beli semua. Dan kita bakal coba untuk mainin mereka di pertandingan berikutnya. Kita punya Jack Butler di posisi keeper. Ada Kyle Walker, Gary Cahill, Christopher Small Dini, sama Wendell buat posisi back four. Terus tiga orang di tengah kita bakal menggunakan Akan Calhanoglu, Gonzalo Castro, sama Wendroni. Sedangkan tiga penyerang kita, kita akan menggunakan Marco Reus, Kevin Vollard, dan juga sepanamanya Herman de German. Jadi bakal jadi pertandingan pertama gue menggunakan kartu Marco Reus. Jadi hopefully kita bisa apa namanya, membawa Marco Reus meraih kemenangan di pertandingan pertamanya bersama tim gue. Oke dan lawan kita buat pertandingan di video kali ini adalah tim dengan 100 chemistry. Ini dia basically tim Liga BBVA dengan... eh Liga BBVA. Tim La Liga Santander dengan satu pemain asal Liga Inggris yaitu si Anthony Martial yang cuma dapet weakling dari siapa namanya? Dari Benoit Tremblinas-nya sih. Ini timnya lumayan bagus, tapi sepukul aja kita berhasil mengalahkan tim lawan gue ini karena... ini adalah pertandingan debut dari pemain marquee player kita yaitu Marco Reus. Nah eh, c'mon. I'm gonna go for that yellow card here. Just to free kick. Bahaya nih, I'm gonna go for that yellow card here. Just to free kick. I'm gonna go for that yellow card here. Just to free kick. Ini gak tau ganti, ganti pake ganso. Uff, hampir tadi, pulpa pencet segitiga buat lompat. Jadi mana-mana, pake lebut si gue malah standstill. Habisnya lompat gitu. Cuma ya gak tetep aja sih kendangannya. Si ganso masih ketinggian dari gawangnya. Jekky button. Oke. Hei, Rave, pelanggaran. Oke, ini dia. Kita bakal punya kesempatan buat nge-shot dari sini. Karena apa namanya? Eh, kita punya 2 pelendang pilih yang bagus. Si Mark Royce dan juga Akankah Hanoglu. Kita bisa pilih mau menang pake siapa. Dan, kayaknya Akankah Hanoglu bakal ngambil pilih ini. Kita bakal terendang aja dari jarak sekitar 2 meter. Yang gue gak tau. Oke, coba aja lah. Coba sini lah. Akankah Hanoglu. Uff, kurang. Eh, tanah ke kanan di tendangannya si Akankah Hanoglu. Masih melebar dari golongan Kuli. Kursus, mencari pengen開i dengan kontrol yang baik. Semua ke kanan di tendangan. Ini adalah salah satu, bro. Gunsor om dang. Eh, doper. Kayaknya ga bisa musuh per kick. Wuh! Huam! Okay, Jackie Butler. Broke kill. Leper, leper. Nice. Okay! Marco Reus! Shoot pertama dia! Aduh! Leper ketika dia. Si mana namanya? Keling! Keepernya lawan buat ya. Si Amparlisana panjang keepernya. Oh! Oh! Aduh! Pala! Hakan dijatuhkan tadi. Ini adalah Martial. Nice banget. Oh! 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 Iron Roder. Diswatin dia. chet. Betul ga.. Gagal ga diswatin. Aduh.. Marco Reus. Eh Marco! Hei Rives! Penalti rough! Yes! Akhirnya terima penalti setelah Marco Reus dijatuhkan sama Benoit Ramo Inas. Kayaknya, gua bakal ngambil penalti ini menggunakan Marco Reus. Sekaligus, pengasih dia kesempatan bikin gol di pertandingan debut dia. Tidak kembali di sini, tidak ada pilihan saja. Dibu dia buat tim gue, lewat tendangan titik gue tuh. Uh, oke, jika banget kan keren abis senangan tendangannya si Atari Marshall. Yang bisa aja yang melewatin banyak banget pemain pertahanan gue. Ayo. Uff, gede dari para pemain put. Oke, oke. Oke, clean tackle itu tadi. Ado, marah pelanggaran-pelanggarung di tarik dari situ. Atau ke Laporte bisa nak shoot? Laporte yang mendangkan free kick! Bisa aja juga ada tendangannya, lumayan bagus lah. Buat seorang BK, dia kena kedengangan si Aymeric Laporte. Laporte? Laporte apa Laporte sih? Ah, yuk. Royce? Ayy, kemana-mana. Wah, penantor es. Kejar Buttlet! Buttlet! Oke, keren abis. Lempar-lepar ke tengah. Buruan. Waduh, ini akhir dari golong pertama pertandingan debut buat Marco Royce di tim gue. Marco Royce berhasil bikin satu gol di pertandingan kalinya sejauh ini. Dia berhasil bikin gol lewat tendangan. Lewat, lewat tendangan final team. Dan semoga aja di bapak kedua kita bisa, apa namanya, menambah keunggulan kita. Dan semoga aja Marco Royce bisa gol-in lagi sih. Gol-in kedua dia di pertandingan kali ini. Oh. Oh-oh. Oh-oh. Woi, gila sih keren banget. Cik Butler made it sejauh ini. Bagus. Bang, bang, bang. Yes, thank you. Nice. Patrick Herrmann. It's the attacking third. Ayo, Herrmann the German. Nooo. Ketahan sama banknya mereka tadi. Oh-oh. Oke, keren banget. Defendingnya dari Christopher seperti ini. Nice. Ayo. Kevin Volland. Coba shoot. Aduh, masih bisa ketepis sama Rulli. Keeper pilih lawan gue itu. Sebenernya tendangannya kurang bagus sih menurut gue. Dia menang pas banget ke arah keeper. Tentang aja dihitung target. Tendangannya si Kevin Volland. Tony bakal ambil corner. Tendang aja. Ha, salah gue tadi. Woi, sekarang sedia sangat balik ke Tenggara Torres. Bahaya banget sih. Kucima punya satu orang pemain yang bertahan sejauh ini. Kejar. Wah, Adoris lawan si Gary Cahill. Ayo. Oke. Good defending dari Adoris. Berhasil nahan pergerakannya si... Eh, good defending dari Gary Cahill. Setelah lawan. Okay, Christopher small menilai. Gari Cahill di Fending New Tenggol banget. Berhasil nahan dari pergerakannya... Arissa Dorrance. Yuk. Okay. Herman & German. Astaga, tiam. Sedul. Sayang banget. Eh, sebenernya. Tenangannya Herman & German masih kena tiang. Dan bola muta yang kok benar cindul dengan bagus sama Akard. Oke, Marco kasih ke Kevin. Kevin ke Marco Reus. Ayo, Marco. Marco Reus. Finesse ke tiang jauh. Nice banget sih asli. Finesse-nya bagus banget sih Marco Reus. Kita coba langsung aluk kamera. Go kedua Marco Reus di penampingan kali ini. Sekaligus ya, penampingan debutnya lumayan. Ini hasil dari kita, usahanya kita mempunyai coin sebanyak Rp200.000 untuk membeli kartu Marco Reus. Saya kira berbuahkan hasil juga. Gambus banget nih tendangan Finesse ke yang jauh ya. Gak bisa ditangkep sama Rulli. Ini dia Marco Reus. Yang kayaknya bakal jadikan half the match di pertandingan kalian. Sudah. Oke, Follan. Rooney ke Herman the German sekarang. Kaya Herman. Herman the German crossing. Ada Follan sudulannya. Aduh, asik. Gampang banget buat Rulli tadi. Apa namanya, segelanya Kevin Follan. Masa enggak tahu kenapa sih Follan yang sudah lepas banget terbang. Ayo. Kita bakal dibandang corner pakai Wain Rooney. Powerful power. Kasih ke Follan. Uh, sendul. Goal. Astaga. Off the line dari sembilannya diri Cahill. Gila-gila. Keren banget sih itu. Dengan penyelamatan dari salah A to B. Lewet ke Wain. Tadi. Oke. Gonzalo Castro. Masih ke Royce, oke Tunggu bisa gak, lakukan hat-trick Marco Royce, astaga salah Salah finishing, gue tadi pengen coba Apa namanya, low driven shot Cuma lupa punya kotak sekali lagi Kendangannya jelek gitu, astaga Duh, kita menyanyikan peluang Pas ini buat bikin hat-trick pake Marco Royce Di pelarikan debutnya Sendul bro Lampunya ulang dari gambar yang ruling Sorry banget Royce Nah, ayo Patience is the name of the game at the moment Fallen Balikin ke Wendel Wendel, debut juga buat Wendel, astaga Astaga, nanti yang lagi loh Kita bener-bener Perang, bro, tunggu Hehehe We got 4 more minutes to play Add in time here Castro Nice Oke, more promise Balik ke tengah Ada Hakan Asik Akhirnya, kita bisa bikin gol ketiga kita Dia pasang yang kali ini lewat bola dicetak sama Hakan Calhanogu mengalpati Lupa dari sang superstar kita Yaitu Marco Royce Hakan Calhanogu Hakan Calhanogu masih gak bisa ditangkap sama Roli Bagus banget tadi pergerakan herois Dia sendiri Berhasil mengalami Penyalaman gua Gak soalnya ngasih operan Yang menang ke Hakan Calhanogu Kenapa ini T score Torez Marco Marco, Torez Tendan ke Tendan organisasi bisa keblok Sama Supergitan Jackie Buat Lantan Anjula whatever Paling-masing debut dia Buat tim kita David Tolo Scark Rosi Gantang banget Buat Jackie Itu dia akhir Dari penampingan Di video kali ini Di mana kita Menggunakan Marco Royce Pertama kali Dan hasilnya lumayan bagus, Marco Reus terlibat dalam 3 gol yang kita buat di pertandingan kali ini. Dia berhasil bikin 2 gol, 1 asis yang membuat kita memenangkan pertandingan pertama di Divisi 5 dengan skor 3-0. Jadi Marco Reus bakal jadi bener-bener bekal yang pas banget untuk kita mengarungi Divisi 5. Karena Divisi 5 itu akan susah terlibat dari Divisi lain yang udah kita mainin sebelumnya. Dan itu dia buat video kali ini, dan sampai ketemu di video Viva Ultimate berikutnya.